selamat menikmati tentang sesuai judulnya ya bunga aglonema bunga aglonemanya itu punya bunga nah kayak gitu terus apa yang harus kita lakukan nah sebelum teman-teman penasaran dengan berikutnya, video berikutnya sebelumnya tolong di like video ini jika video ini teman-teman merasa senang dan silahkan di share bila kira-kira teman-teman merasakan ini bermanfaat dan tolong di subscribe bagi yang belum subscribe ya biar mrs nana dapat membuat video-video yang lebih menarik baiklah teman-teman hari ini mrs nana sedang memeriksa tanaman-tanaman aglonema bunga-bunga aglonema yang dimiliki oleh mrs nana disini kita lihat satu persatu aglonema-aglonemanya nah ketemulah dengan aglonema yang daunnya mengecil daun barunya ya daun barunya itu mengecil mengecil daripada daun yang pertama nah kalau sudah seperti ini ini tandanya bunga aglonemanya ini kurang sehat karena beda ya dengan yang sehat coba teman-teman disini ada aglonema big papa big papa ini daun lama ya nah daun barunya yang ini nih teman-teman lihat nih daun barunya lebih gede lebih besar daripada daun yang lamanya itu menandakan dia sehat subur nah tapi apa yang terjadi dengan aglonema saya ini ini aglonema sultan brunai saya aglonema sultan brunainya mengecil daunnya malahan mau tumbuh daun baru ini ya daun baru tapi dia kecil terhalang pertumbuhannya kira-kira penyebabnya apa ya nah gambit itu kita cek-cek dulu ada lagi gak aglonema yang saya miliki ada bunganya eh dan daunnya mengecil gitu ya maksudnya daunnya mengecil ini nah ini kan kalau dia sehat dia lebih besar nih lebih besar daripada daun sebelumnya nah ini juga ya ini kita lihat disini oke nah ini baru tumbuh ya sepertinya hanya ada dua pohon ya dengan aglonema baik penyebabnya apa sih aglonema ini daunnya mengecil nah salah satu penyebabnya adalah ternyata setelah diperiksa oleh Mrs. Nana ternyata mau tumbuh daunnya coba dilihat ini dengan jelas lihat nih kan ada daunnya ini loh nampak gak jelaskan daunnya nah inilah yang menyebabkan menghambat pertumbuhan daunnya jadi daunnya kerdil terus apa yang harus kita lakukan nah tonton terus ya nah tadi setelah kita periksa ya teman-teman ternyata ada dua aglonema saya yang terkena yang terserang eh bukan terserang tapi yang tumbuh bunganya seperti ini saya lihat kameranya bisa dekat nih ini lihat ini di aglonema kocin saya ya kocin tinggi ini lihat disini ini ada bunganya kan dia menghalang pertumbuhan daun kan lihat daunnya ini tadi harusnya tumbuh-subuh jadi mengecil dia jadi apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah kita harus memotongnya lihat sini kak kameranya nih jadi kita tinggal potong saja pakai gunting ya kak ya bentar udah gunting kak nah ini ya ini kita tinggal kita potong saja ini ya ini terus ini satu udah kita potong terus berikutnya yang ini lagi nih yang Sultan Brunei ini hati-hati dengan si Sultan ini ya aduh dia belum terlalu keluar biar cepat tumbuh daun barunya karena ini menghambat pertumbuhan daun baru nah udah jadi demikian tips dari saya semoga bermanfaat eh eh apa jangan lupa di subscribe ya channel youtube saya terima kasih bye bye selamat menikmati